Sejak bantuan langsung tunai melalui anggaran dana desa dicairkan, ternyata ada sejumlah desa yang dilaporkan menyalahi aturan. Di Kabupaten Merangin sudah ada 10 laporan terkait BLT dana desa yang penyalurannya tidak sesuai dengan aturan yang ada. Dari 205 desa yang ada di Kabupaten Merangin, sudah ada 150 desa yang telah menyalurkan bantuan langsung tunai yang dianggarkan melalui dana desa. Namun dalam proses penyalurannya masih ada beberapa desa yang dianggap bermasalah. Seperti jumlah bantuan yang diberikan kurang dari 600 ribu rupiah, ada desa yang membagi rata ke semua kepala keluarga, serta ada pula yang mendapat bantuan sebagian besar keluarga terdekat perangkat desa. Selain itu ada warga yang kategori mampu masih mendapatkan bantuan. Berdasarkan data yang dihimpun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Merangin, sudah ada 10 laporan yang masuk terkait tugaan penyalahgunaan bantuan COVID-19. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Merangin, Andre Fransusman mengatakan, dari laporan yang telah masuk, sudah beberapa laporan telah diselesaikan di tingkat desa maupun kecamatan. Tinggal beberapa laporan lagi yang akan diselesaikan. Dalam hal ini penyelesaiannya bisa dilakukan oleh pihak desa sendiri, camat maupun pihak kabupaten, dalam hal ini aparat pengawas internal pemerintah atau APIP. Di sekitar 10 desa yang... Tapi sudah ada yang tidak lanjutkan oleh camat. Yang belum ini ya, yang kumpung belum masuk. Kancing-kancing ilir belum. Habir belum. Iko Saputra, Jek TV melaporkan.